ini pohonnya udah tua tuh sahabat ini bukan sedikit sahabat ini emasnya saking hebatnya semut bisa mengukir tanah secantik ini seperti istana sahabat tapi kita tidak boleh merusaknya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kembali lagi sahabat hari ini kita berpetualang di bulan suci ramadhan ini semoga masih diberikan rezeki di saat bulan ramadhan ini sahabat oke sahabat hari ini sebetulan kita datang ke suatu lokasi yang sangat jarang kita tumpai tumbuhan yang seperti ini sahabat ini sudah lama selama saya mencari emas sahabat baru dua kali seumur hidup saya menemukan tumbuhan yang seperti ini sahabat mengapa demikian tumbuhan ini sangat berarti bagi kita sahabat karena tumbuhan ini konon katanya sahabat di bawahnya biasanya terdapat tumbuhan emas yang sangat banyak nah ini namanya pohon emas yang terdapat di hutan ini sahabat ini sangat jarang kita temukan pokok yang seperti ini oke kita buktikan jangan di skip video ini sahabat karena video ini tidak akan kita jedah sampai akhir supaya sahabat tahu pohon ini apa betul ada kandungan emas di bawahnya atau tidak kita buktikan hari ini karena dua kali kita mendapatkannya dengan hari ini dulu pernah kita gali alhamdulillah sahabat memang luar biasa sampai pohonnya kita tumbang dan kita korek di bawah ini sahabat oke sahabat langsung saja kita pasang karpetnya karena disini kita taruh karpetnya nanti kita lansir dari materinya dari sana oke jadi karpetnya seperti ini sahabat ini kita pasang disini hanya membutuhkan dua buah kayu sebagai penahanan sahabat agar karpet kita tidak hanyut caranya sangat mudah dan simple sahabat mencari emas mini modal alhamdulillah biasanya kita dengan cara seperti ini masih mendapatkan emas dan asap tidak pun rumah kita tetap mengepul sahabat oke langsung kita eksekusi lokasi ini sahabat kita pastikan dulu sahabat atau ada ular juga yang menempel di sela-sela pelepani sahabat karena ini disana air besar ini sampai airnya sampai sini sahabat jadi kita pastikan dulu tak ada ular seperti kemarin kita hampir di ular sahabat oke langsung kita eksekusi kita gali di bawah pokok ini sahabat oh cacing sangat banyak tuh pancing pancing jadi material seperti ini sahabat dia kandungan tanahnya banyak sahabat nah nanti emasnya akan menempel di sela-sela seperti ini sahabat ini bercampur pasir sahabat tanahnya sahabat nah jadi ini sangat-sangat luar biasa bagi kita di dalam ramadar ini sahabat kita menemukan pohon yang kita namakan pohon emas sahabat tuh bentuknya seperti kurma sahabat pohon kurma namun tidak berbuah nah ini pohon berbuahnya di bawah sahabat nah jadi kalau kurma emasnya di atas itu yang dikatakan emasnya buahnya kalau ini emasnya memang emas murni tertanam di akar pohon ini sahabat oke kita gali nah itu dia sahabat materialnya ini campur pasir sahabat nah inilah kita saring eh tersangin selamat menikmati tuh sahabat sudah pasir sahabat di lokasi seperti ini memang kalau bentuk materialnya tidak terlalu bagus sahabat bentuknya namun biasanya sahabat sesuai dengan ciri-cirinya pohon ini dibawahnya ada tanah lihat bercampur pasir halus seperti ini sahabat itulah yang jadi pedaumannya sahabat karena pengalaman kita sahabat dulu sekitar lebih kurang 8 tahun sahabat kita pernah nemukan pohon ini memang luar biasa yang kita dapatkan di bawah pohonnya sahabat waktu itu kita belum punya youtube sahabat belum pernah bikin video di youtube keuncuran ini hari pertama kali pertama kita mendapatkan pohon ini yang masuk ke youtube sahabat semoga tidak mengecewakan hasilnya beda ya om bahannya tidak dekat itu dengan isi di luar sini beda 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 dia soalnya kalau di tanah yang di atasnya tanah jadi di bawahnya tuh semakin dalam ke uratnya itu pasir seperti ini mahal pasir tapi kalau ke ke arah keluarnya itu tanah tuh perbeda ini suka di gurun pasir ya itulah sama pokok kurma ya kalau ini kurma nya di Asia kurma nya tapi kalau kurma Asia itu berbuahnya di bawah istilah berbuah di bawah itu masih di bawah gitu kalau di Arab di negeri jiran itu kurma nya berbuah di atas itulah nama emasnya ini semoga sahabat tidak mengecewakan hasilnya ini memang sangat senang sekali sahabat rasanya bergembira sekali kita mendapatkan pohon ini sangat berterima kasih juga kepada ini tukang pikat burung Sultan Kampung Petualang itu nama caranya sahabat jadi beliau kemarin mengajak kita ke sini saat itulah kita menjumpai pohon ini sahabat pohon ini jadi hari ini kita datang ke sini karena kemarin sudah sore kita menemukannya sahabat jadi setiap sempat kemarin kita untuk mencari emas hari ini kita coba datang lagi karena tertarik dengan pohon tersebut sahabat jadi terima kasih sekali dengan Sultan Petualang mohon disupport kanannya sahabat selamat mencari selamat menikmati 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 Ada beberapa jenis, sahabat. Jadi jenis yang seperti ini, dia seperti buah kurma, sahabat. Seperti batang kurma. Seperti kurma. Ini kokoh, seperti kurma. Beda di sana ada satu batang lagi, sahabat. Cuma itu bukan dia, sahabat. Itu beda. Dari bentuknya sama, sahabat. Cuma pelepahnya berbeda, sahabat. Kalau pelepah ini ada coraknya, seperti ini. Ini, sahabat. Corak kuningnya, sahabat. Ada corak kuningnya. Kalau yang di sana, tidak, sahabat. Ini polos, hijau. Jadi kalau yang ini ada coraknya. Seperti buah kurma. Nah, inilah pohon yang ada. Yang kita temukan. Nah, cuman dia tidak berbuah seperti kurma, sahabat. Buahnya di bawah. Di bawah, di bawah. Inilah kita katakan buah. Emasnya di bawahnya tertanam luar biasa, sahabat. Ini memang harta karun. Pohon harta karun yang kita temukan. Yang kita namakan pohon emas, sahabat. Nah, itu dia pohonnya. Jadi, jangan enggak setelah, sahabat. Kalau menemukan pohon seperti ini, coba digali ke bawahnya. Kalau sahabat sudah menemukan pasir, enggak usah batu. Yang penting ada pasirnya. Pasti sahabat akan menemukan. Nih, buktinya, sahabat. Ini buktinya, emasnya. Luar biasa. Oke, sahabat. Mungkin cukup sekian penjelasannya, sahabat. Semoga ini termotivasi bagi sahabat-sahabat yang suka berpotolang ke hutan. Mana tahu sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan video ini, menemukan pohon seperti ini, cobalah gali di bawahnya, sahabat. Karena sangat jarang kita temukan pohon yang seperti ini, sahabat. Yang mirip seperti ini, banyak, sahabat. Cuman, inilah perbedaannya dari warna pelepahnya, sahabat. Pelepahnya sudah menggambarkan emas ya, kuning. Ada kuning. Itu dia, bang. Kalau di sana kan dia daunnya sama, bang. Cuman, dia tidak ini. Pelepahnya warna hijau sana. Ini yang kuning. Boleh kita tengok ya? Biar jelas ya? Ini berdekatan dia. Berdekatan. Cuman beda. Beda. Daunnya hampir sama. Dan kuning di batangnya, di pelepahnya tidak ada. Ya kan? Itu pokoknya. Itu pokoknya. Hampir sama. Hampir sama. Pas mirip. Tapi perbedaannya itu. Jangan salah. Oke, sahabat. Mungkin sudah jelas perbedaannya. Sahabat-sahabat di rumah, kalau menemukan pohon seperti ini, jangan disepelekan, sahabat. Ini pohon yang sangat jarang dan langka yang menimpan harta karun di bawahnya, sahabat. Ini ada bonus satu lagi, sahabat. Ini lah citaan alam. Ini bonus, sahabat. Citaan alam. Ini lah citaan alam. Yang dibuat oleh alam sendiri. Terdibentuk dari alam sendiri. Dari semut-semut yang hidup di hutan ini, sahabat. Ini lah. Saking hebatnya, semut bisa mengukir tanah secantik ini seperti istana, sahabat. Ini istananya. Tapi kita tidak boleh merusaknya, sahabat. Karena ini rumah mereka. Jadi harus kita jaga. Hanya menunjukkan kepada sahabat-sahabat di rumah hasil kerjasama dari semut tersebut, sahabat. Ini pintunya. Ini pintu masuknya. Itu, sahabat. Kita temukan lagi harta karun yang kedua yang ada di alam, sahabat. Ini kita foto di sini. Kita foto bersama harta karun yang kita temukan di sungai dan harta karun yang sebelahnya lagi yang ada emas di bawahnya, sahabat. Oke. Oke. Oke, mungkin sekian dulu, sahabat. Kita buru-buru pulang karena sekarang lagi belum puasa. Entah lagi kita buka puasa. Jarak kita ke rumah lumayan jauh, sahabat. Oke. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa pantau terus dan support terusan ini dengan cara like-nya, komen, subscribe, dan share videonya, sahabat. Sebanyak-banyaknya. Agar video kita berkembang dan dikena luas di seluruh dunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.